Halo Sobat Gambar semua, apa kabar kalian di sana? Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, jadi kemarin di komen tuh saya sering banget nemu software apa yang saya gunakan dan kenapa kok memilih software itu daripada Procreate istilahnya gitu. Dan banyak juga yang bertanya, Bang tolong dibandingin dong antara klip studio Penpro dan Procreate. Nah, berhubung pertanyaan itu cukup banyak, akhirnya saya akan membuat sebuah perkenalan atau apa ya, ya, introduce lah, memperkenalkan software yang saya gunakan, yaitu adalah Klip Studio Penpro. Jadi mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa saya kok memilih Klip Studio Penpro dibanding Procreate? Alasnya cuma sederhana. Di Klip Studio Penpro, kita bisa mengerjakan artwork dengan layar tak terbatas, dengan layar sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan di Procreate, dengan ukuran dokumen tertentu, kita akan dibatasi layarnya. Jadi, contohnya misal kita di dokumen 4K lah ya, mungkin di iPad Q ini cuma dapat sekitar 20 atau 15 layar. Sedangkan di Klip Studio Penpro, dengan setting dokumen 30x40 cm, 600 dpi, itu kita bisa dapat layar 50 lebih. Sedangkan saya tipikal orang yang suka memilah-milah lining. Jadi, otomatis ketika saya menggambar bagian lining A, lining B, lining C, itu saya sendiri-sendirikan. Sehingga membutuhkan layar yang cukup banyak. Akhirnya, saya memutuskan, instead of using the Procreate, I choose using Klip Studio Penpro. Nah, untuk kali ini, saya juga akan memberikan tutorial ke teman-teman semua. Setting dokumen di Klip Studio Penpro. Nah, jadi di kesempatan ini, sekaligus saya akan memperkenalkan dan memberi kalian tutorial setting dokumen dan setting bruce di Klip Studio Penpro yang ideal. Yang biasa saya gunakan. Jadi, simak terus videonya sampai habis. Skui! Oke, pertama-tama kita akan membuat dokumen baru di Klip Studio Penpro dengan settingan yang paling ideal untuk para ilustrator. Sehingga, nanti ketika gambar kita selesai dan di-export menjadi PSD, dikirimkan ke klien, gambarnya tidak pecah dan hasilnya maksimal ketika mau diproses ke produksi. Oke, pertama-tama kita akan membuat new dokumen dengan cara klik file. Ini, pilih new dokumen. Nah, atau kalian bisa juga selain di file, ada di bar atas ini, di tool bar atas ini, klik ikon dokumen plus. Nah, ini juga new dokumen. Oke, settingan di sini, saya menggunakan senti. Jadi, rubah dulu unitnya di sini. Mungkin awalnya PX menjadi CM. Kenapa senti? biar lebih jelas nanti kalau klien tanya, berapa ukuran dokumen yang kamu kirim ke saya? Kayak gitu, kurang semisal ya. 30 cm x 40 cm, 600 dpi. Di Klip Studio Penpro, kita bisa bekerja tanpa batas layer. Jadi, dengan resolusi setinggi ini, di Klip Studio Penpro, kita bisa bekerja dengan layer sebanyak-banyaknya. Jadi, kita lebih bisa leluasa dengan resolusi yang tinggi. Oke, kita klik OK tadi ya. Ini dia dokumen barunya. Nah, di sebelah sini adalah tempatnya layer. Jadi, kalau di Klip Studio Penpro, dengan dokumen sebesar tadi, layer kita tak terbatas. Kita lihat dan kita buktikan ya. New layer. Nih. Nih, kita cek sampai berapa layer ya. Klik terus. Klik terus. Klik terus. Klik terus. Klik terus. Nih, coba saya deketin nih. Sudah 100 layer lebih. 110 layer. Dan, tetap bisa di klik lagi, kalau kalian mau nambah layer. Tak terbatas. Tinggal klik terus. Ya kan? Nah, 133 layer masih OK dan tidak ditolak di Klip Studio Penpro. Itulah alasan saya kenapa saya lebih memilih menggunakan Klip Studio Penpro. Oke. Dari situ aja udah jelas kenapa saya memilih ini. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan teman-teman juga tutorial settingan awal brush sebelum kalian bekerja di Klip Studio ini. Nah, di Klip Studio Penpro ini, saya mau intro dulu. Di Klip Studio Penpro ini memfasilitasi bagi ilustrator yang mau mengambil aliran apapun istilahnya. Mau painting, mau digital kolase juga bisa, mau semi-semi 3D juga ada di sini. Pose tinggal install. Nanti tak kasih di video selanjutnya ya tentang pose-pose itu. Nah, di sini, mau kalian ilustrasi yang alirannya line art, alirannya painting, sangat amat bisa. Nah, berhubung saya seorang line artis atau seorang engraving artis, stylenya, saya akan membuat tutorial settingan awal brush yang paling ideal buat kalian. Nah, oke, kita kembali lagi dengan tadi dokumen di 30x40 cm. Brush, yang saya gunakan di sini adalah felt pen untuk marker, untuk 90 line artnya, untuk liningnya, dan juga milipen. Felt pen dan milipen ini pun saya tidak serta-merta menggunakannya nyel dari aplikasi, tapi saya custom. Contohnya, saya akan kasih tau kalian felt pen yang masih standar ya. Felt pen yang saya gunakan, ketika masih standar, belum saya custom dikit-dikit, kurang lebih liningnya seperti ini. Nah, dia benar-benar solid, 25 poin dari awal sampai akhir. Jadi, tidak ada pressernya sama sekali. Sedangkan ini, kalau untuk engraving art, menurut saya masih kurang natural. Kalau untuk kesan sketch, masih kurang natural. Akhirnya, saya sedikit oprek dengan cara memberikan dia pressure, pen pressure dengan settingan seperti ini. Oke, ini saya zoom lagi. Bentar, set. Nah, settingnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalian perhatikan baik-baik ya. Dengan seperti ini. Yang ini agak dinaikin, agak ditambahin dikit. Nah, di 52, bentuk kurvanya seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan goresnya yang lebih natural. Kurang lebih seperti ini. Dia ada tebal tipisnya. Ini. Ini, ini akan memberikan kesan pen. Lebih memberikan kesan pensil. Set. Jadi, masih ada tebal tipisnya. Ini saya lebih sering menggunakan ini. Tapi, tidak terlalu runcing gitu loh. Jadi, benar-benar kayak pensil hasilnya. Oke, jadi, tadi, kurang lebih, setelah saya custom, hasilannya kayak gini. Jadi, ini lebih natural. Set. Nah, tebal tipisnya itu lebih, lebih ada. Kalau tadi kan nggak ada, kayak flat gitu kan. kalau ini lebih seperti bener-bener terasa kita menggunakan drawing pen. Oke. Ini untuk detailing saya. Nah, kurang lebih kayak gini ya, contohnya ya. Tidak buat detailing. thing. Itu, dia, nggak solid, garis gitu loh. Nggak solid apa. Tebal dari ujung sampai ujungnya itu, solid tebal. Nggak, dibikin kayak gini, supaya terkesan lebih, netty. Wah, kayak body building netty anjir. Netty kan ya kan. kayak gini. Nah, itu dia fungsinya ketika kita custom si felt pennya tadi. Jadi, caranya adalah dengan cara tadi. Oke, saya ulangi lagi ya. Tutorialnya untuk meng-custom pen si felt pen ini. Pertama-tama, kita klik felt pennya. Atau, kalau kalian tidak mau terganggu dengan ini, bisa kalian copy ini. Duplikat subtool dengan felt pen 3. Nah, di sini kan dia modul. Setelah kita duplikat atau mau di custom langsung juga boleh, kita klik. Saya geser bentar. Nah, kita klik di bagian brush size. Ada number-nya, sebelahnya ada ada semasang preference lagi untuk mengatur pen pressure-nya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihannya. Pilih pen pressure-nya. Jangan tilt, jangan velocity, jangan random, jangan cukup pilih pen pressure-nya. Nanti akan muncul kurva di sini. Kurvanya kita atur kurang lebih bentuknya seperti ini, persis. Jangan terlalu ke bawah, nanti akan semakin runcing. Kalau semakin ke atas, juga kebalikannya runcingnya. Yang ujungnya semakin melebar. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita atur seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah paling ideal menurut saya. Lebih natural. Terus, minimum value-nya kasih 61. 61. Itu tadi tutorial untuk si velpet-nya yang menghasilkan garis line art seperti ini. Lebih natural. Oke, sekarang lanjut ke settingan brush yang berikutnya, yang bernama G-Pen. G-Pen ini standarnya kurang lebih bentuk nyala seperti ini. Real G-Pen. G-Pen, hasil goresannya sebenarnya yang masih asli seperti ini. Real G-Pen. Cuman menurut saya ini masih kurang oke. Akhirnya saya custom lagi biar lebih soft, biar lebih tebal tipisnya lebih apa ya, lebih lebih kuih banget istilahnya. Oke, settingan veli saya di G-Pen ini adalah seperti ini hasilnya. Dia itu lebih halus. Lagi transisi dari tebal ke tipisnya itu lebih lebih bisa ngikut kita. Nah, ini lebih enak menurut saya. Dan ini, G-Pen ini fungsinya sering banget saya gunakan untuk sketching. Kalau kalian lihat video saya yang ketika nyeket, itu menggunakan G-Pen. Karena dia lebih lebih apa ya, lebih enak gitu. settingannya yang saya gunakan itu juga custom guys. Nggak sama standar pabrik istilahnya. Kurang lebih seperti ini. Klik G-Pen lagi. Pilih di di sebelah proses, klik setting. Nah, kurang lebih setting seperti ini. Ini kan perlu kalian screenshot ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini menurut saya paling oke buat line art, buat sketching, terutama line art yang garisnya tebal tipis. Ya guys. Kayak gini contohnya. Oke. Ini paling enak dengan settingan kayak tadi. Oke. Jadi, kalian jangan lupa di save settingan yang saya share tadi ya. Nah, itu untuk settingan brush dan juga dokumen yang saya gunakan. Oke. G-Pen dan felt pen. Dan, satu lagi yang penting, di semua pen tadi, di semua pen, G-Pen, felt pen, dan lain-lain marker pen semuanya, itu bisa kalian custom stabilization-nya. Oke. Dengan stabilization ini, ini akan membantu kalian menstabilkan goresan kalian lebih enak dan tidak. Bliot-bliot istilahnya. Tidak. Gitu ya. Saya biasanya menggunakan stabilization itu di angka 30 lah. Itu udah paling ideal lah. Cuman, ketika saya menggunakan fast catch, pengen yang kayak pesilat, kayak jati, itu stabilization saya hilangin. Karena apa? Ketika kalian fast catching, menggunakan stabilization itu akan sangat amat menghambat. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan stabilization di angka 40. Oke. Saya akan mencoba sketch sepat dengan stabilization di angka 40. bisa kalian lihat. Pergerakannya terganggu dan tidak akurat lagi. Jadi, stabilization itu gunanya ketika kalian sedang menggaris pelan. Kayak gini. Jadi, ada gap time-nya, ada delay-nya. Gunanya memang dia untuk mendeteksi pergerakan tangan kita. Makanya ada delay-nya. dan ketika stabilization kita hilangin, kita jadikan 0. Serut, 0. Sekarang kita coba gores ya. Nah, lancar. Oke. Jadi, kalian bisa menyesuaikan fungsinya stabilisasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk awal klip Studio Paint Pro yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, dan juga tadi itu saya sampaikan kenapa saya lebih memilih ini. karena saya sudah familiar banget dengan ada Photoshop. Jadi, ketika di iPad ada hal yang serupa, yang mirip-mirip, cuma ini saja klip Studio Paint Pro yang user interface-nya seperti tablet saya kurang familiar. Dan lagi, yang paling keren di klip Studio Paint Pro ini adalah kita bisa membuat layer sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup tutorial awal dari saya tentang perkenalan terhadap klip Studio Paint Pro. Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang klip Studio Paint Pro, silahkan komen akan saya berikan video tutorialnya. Oke, kokil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.